Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Di tempat presentasi hari Yang pertama-tama Marilah kita berdoa dulu sebelum kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Ada pun topik yang kami bahas hari ini adalah mengenai strategi, perwujudan, dan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran PKI GSD Perkenalkan nama saya Mohon Adhwar Agustin sebagai moderator Dan di sebelah saya ada Erna Lidia sebagai pemateri pertama Dan ada Ayu Tujaralestari sebagai pemateri kedua Dan ada Fitri Ramadhani sebagai pemateri kedua Di sini saya akan memimpin jalannya diskusi ini Untuk memulai diskusi yang pertama akan dijelaskan oleh Erna Lidia Baiklah, semoga berdoa diberikan Dan di sini saya akan memulakan materi ini yaitu tentang kematian profil pelajar Pancasila Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat Yang memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memuatkan nilai-nilai hukur Pancasila dalam diri setiap jenis pelajar Pancasila adalah satu kata yang paling sesuai Untuk merampung seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan Untuk memiliki setiap pelajar bangsa Indonesia Sebuah atuan profil pelajar Pancasila dimaksud untuk memuatkan karakter bangsa Menyiapkan generasi masa depan yang hukur Dan mampu menjawab tentang masa kini dan masa yang akan datang Berikutnya yaitu ciri-ciri profil pelajar Pancasila Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan beratwa kemulia Beratwa kemulia Yang berikutnya yaitu berkeminyekaan Indonesia Mempertahankan kebudayaan lukus Lokalitas dan identitasnya Dimana seorang pelajar Pancasila diminta Untuk melestarikan budaya sendiri Serta memperkenalkan budaya kepada orang lain atau orang baru Serta juga tidak mengacurkan atau selalu menghargai budaya-budaya lain Yang berikutnya yaitu Seorang pelajar Pancasila harus memiliki kemampuan atau jiwa otakoyong Yang keempat Seorang pelajar Pancasila harus menjadi pelajar yang mandiri Yang kelima Pelajar Pancasila harus mampu berpikir kritis Yang mana siswa mampu proses informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan Yang berikutnya yaitu Seorang pelajar Pancasila harus menjadi pelajar yang kreatif Sekian dari Terima kasih Ibu Erna Selanjutnya akan menjelaskan oleh Ibu Ayu Jaya Yang kedua itu prinsip pelajaran Untuk mencapai profil pelajar Pancasila di SD Perlu sebuah pelajaran yang pertama itu Dirancang dengan mempertimbangkan Tingkat pencapaian peserta didik saat ini Sesuai kebutuhan pelajar Serta menjelaskan karakter dan Perkembangan pada anak peserta didik Dirancang Yang kedua dirancang dan dibaksanakan Untuk membangun karakter Untuk membangun kapasitas belajar peserta didik Dan kapasitas mereka untuk menjadi Pelajar yang sepanjang ayat Yang ketiga mendukung perkembangan kognitif Dan karakter peserta didik Secara berkelanjutan dan monistik Yang keempat Sedaraan yaitu Pembelajaran yang dirancang Sesuai konteks kehidupan dan budaya Peserta didik Serta melibatkan orang tua dan komunitas Sebagai mitra Yang terakhir Berorientasi pada masa depan yang berbanyak Yang keempat itu Perwujudan profil pelajar Pancasila Melalui pembelajaran PKN SD Pendidikan Pancasila dan keluarga negara Sebagai pemerintah penting Perlu mengenalkan sebuah materi Pendidikan PKN Pancasila Yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter bangsa Ada Ada beberapa karakter yang menjadi patokan Dalam pengembangan karakter bagi generasi muda Khususnya pelajar Yang ada dua Yang pertama itu Religius dan jujur Religius itu sikap yang patuh Terhadap ajaran agama yang dilihat Namun tidak meremenkan agama yang lainnya Dengan Dengan karakter yang religius Diharapkan dapat menjadi landasan Nilai, moral, dan indika dalam bertindak Yang kedua itu jujur Perlaku yang didasarkan pada upaya Menjadikan dirinya Sebagai orang yang siapkan dipercaya Dalam perangkatan Pengalaku dan pekerjaan Dan perkuatan Terima kasih Ibu Saya bicara lestari Atas penjelasan materinya Yang sangat bagus Selainnya Akan dijelaskan oleh Ibu Selanjutnya Saya disini Aku bergeraskan Tentang tujuan Profil pelajar Pancasara Tujuan profil pelajar Pancasara ini Ada lima Yang pertama itu Menunggu Visi dan visi Presiden Untuk memujudkan Indonesia maju Yang berdaulat Mandiri Dan berkeperibadian Terus Yang kedua itu Menunjukkan karakter Dan kompetensi Yang diharapkan Yang ketiga adalah Membesu generasi muda Yang baik Dan paham Angkat hak dan kewasifat Sebagai warna negara Indonesia Yang keempat Ada membentuk pelajar Yang memiliki Rasa cinta Dan nasionalisme Terhadap negara Indonesia Dan yang kelima Ada generasi muda Tidak cabut Dari agar budayanya Dan agar mereka Berfikir Dan bertindak Dalam hidupan Sehari-hari Dengan merataskan Pancasila Terus Selanjutnya Ada nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila ini Sila yang pertama Dia itu mengandung nilai ketuhanan Yang artinya Nilai yang mencerminkan Indonesia Sebagai negara Yang beragama Yang artinya Setiap warga negara itu Wajib memperluh agama Sesuai dengan Percayaan Terus Terus yang kedua itu Ada sila Sila Pancasila Yang mengandung Nilai kemanusiaan Yang artinya Bahwa setiap warga negara itu Harus adil dan manusiawi Kepada setiap orang Misalnya Seperti Tidak ada perbedaan sosial Antara sesama rakyat Indonesia Terus juga ada Saling menghargai Pendapat orang lain Terus Nilai Terus Selanjutnya Sila ketiga Pancasila Yang mengandung Nilai persatuan Nilai persatuan Adalah Keluarga Indonesia Harus persatuan Dan tidak boleh Terkecebelah Karena adanya perbedaan Terus yang keempat Nilai kerayatan Nilai kerayatan Adalah Nilai yang harus Menimbulkan Bahwa Negara harus Memangkan Rakyat Terus yang kelima Ada nilai keadilan Nilai keadilan Yang artinya Nilai yang Mengajarkan Bahwa Sikap warga negara Indonesia Harus bersikap Adil Dan tidak boleh Membedakan Terima kasih Terima kasih Ibu Kedira Madari Dalam menyampaikan Madari yang sangat bagus Baik Ibu-ibu dan Bapak Setelah kami menyampaikan Madari Apakah ada Bapak dan Ibu Yang ingin bertanya kepada kami Terima kasih